Jangan ragu-ragu Pak, kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia. Buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang, apa ya, omon-omon enggak enak lagi. Udah-udah, enggak boleh. Sekarang enggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11, jangan. Jangan. Enggak boleh, enggak boleh. Sudara-sudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita seberani. Bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisi, oposisinya sampai, enggak tahulah, sampai mengarah ke musuh, bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita seberani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap, karena saya banyak kawan-kawan, Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya. Bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang, ada ketegangan. Bahwa kalau tidak dimanage dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari, kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu, atasi masa-masa yang penuh kedegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Sudah-sudah, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinet, rapat kabinet pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet yang Bapak pimpin, paling itu satu jam lima belas menit. Rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas. Singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidato, pidatunya lama Pak. Tidak ada, tidak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia tidak siapkan kopi di sini Pak. Jadi saya kira pidato saya bersingkat. Intinya terima kasih keadilan Bapak, tapi lebih utama kami seluruh selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi, karena saya percaya beliau hatinya merah putih. Jiwanya untuk rakyat Indonesia berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan melanjutkan semua program Bapak yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya, apalagi saya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama, dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh partai gerakan Indonesia. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian mereka. Malam hari ini, enggak tahu ya, rasanya saya senang saja. Gembira banget. Karena memang ini saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak-Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak-Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnaivaran Prabowo-Supianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah. Dan kalau berbicara, apa adanya? Yang baik, diomongkan baik. Yang enggak baik, omongkan enggak baik. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober Bapak-Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. padahal padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi, tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. saya sangat menghormati Pak Prabowo. Sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Iya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. dimana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati. Saling pengertian. Meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Emas di 2045. Saya sangat meyakini itu insya Allah. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak-Ibu yang saya hormati. Keberlanjutan itu sangat penting. Baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN, dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. karena dengan begitu bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan, hanya untuk berganti haluan setiap ganti kepemimpinan. dan hanya seorang yang berjiwa patriot, yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah. Karena tadi beliau menyampaikan sendiri, dua kali kalah dengan Jokowi. dan yang bisa melanjutkannya itu semua ada di Bapak Prabowo Sugianto. dulu saya sering bertanya-tanya kenapa Bapak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan kosong delapan. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir sepertinya memang betul bahwa kosong delapan itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka nol dan angka delapan yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Tidak ada putusnya. berarti kosong delapan memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi kosong delapan itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. saat ini menjabat sebagai menhan menhan ke 26 2 tambah 8 eh 2 tambah 6 8 2 tambah 6 8 rumah dinas beliau yang saya tahu nomernya juga 8 saya enggak tahu diganti atau tidak sebelumnya tetapi memang angkanya nomor 8 dan tidak hanya sampai di situ Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58% ada ada delapanya terus Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 dan selama 5 tahun ke-depan akan dipimpin akan memimpin upacara hut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan 80 tahun depannya lagi 81 tahun depannya lagi 82 tahun depannya lagi 83 dan selanjutnya 84 dan selanjutnya semuanya memakai angka 8 memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah SWT dan saya ingin menyampaikan kembali selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai Presiden terpilih tahun 2024 2029 semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan dalam mencapai kemakmuran dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Raya Gerindra Gerindra Menang Terima kasih Terima kasih.